Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bersama Mbak Dedik, saya ada di Watuagung, Besun Sekar Saya ada di Perkebunan Nangka Perkebunan Nangka tradisional milik warga Insya Allah ini teman-teman nangkanya Sekarang lagi musim ya teman-teman ya Sekarang lagi musim Nangka Ini yang dibungkus-bungkus ini Semua Nangka Termasuk yang di bawah ini Nah itu Nangka teman-teman Oke kita jalan Nanti saya sambung setelah sampai di atas Nah ini teman-teman Nangka ya Yang dibungkus sak-sak ini semua Nangka teman-teman Alhamdulillah sekarang lagi musim Tapi sayang sekali tidak ada seorang pun disini teman-teman Tidak ada seorang pun disini Pirang hektare kisah aja nih Itu bahkan ada yang jatuh itu teman-teman Di bawah itu Nah itu Nah itu jatuh Nangka ya Insya Allah Tapi sayang tidak ada orang ya Ini Nangka semua Kanan-kiri ya Teman-teman sampai kesana itu Nangka dok Di atas-atas itu ya Watuagung sebetulnya Salah satu Penghasil Nangka terbesar ya Termasuk juga Jati Arjo Tongkowa Khususnya di daerah Sekar ini Tanaman-tanaman muda seperti ini Semua sudah berbuah dan banyak sekali buahnya Ini ada Nangka yang biasanya Dicari-cari orang teman-teman ya Nah ini Dia ada di bawah tanah Di bawah maksudnya di Di pangkal Ini Masya Allah Terbaru ke Allah Banyak sekali Nangka Gak bisa Gak ada orang ya teman-teman ya Dan ini tinggi sekali teman-teman Posisinya sangat tinggi Masya Allah Masya Allah Bahkan ada yang bulat ya Loh bulat Ya Allah Nangka teman-teman Nangka 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 Satu pohon ini Lebih dari 10 ya Buahnya Dan sebagian kayaknya sudah dipanen teman-teman Dengan pohon-pohon yang sekecil ini Buahnya banyak ya Masya Allah Nangka Di dosen sekar Sedangkan nangka itu teman-teman Paling enggak ya Saat jilik-jilik hanya 50 ribu ya Dikalikan berapa pohon Dikalikan berapa biji Masya Allah Kalau musim Luar biasa Terampil ya Ini daerahnya gersang teman-teman Tidak ada air Tapi kalau nangka Karena pohonnya tidak membutuhkan banyak air Disini subur Sampai kesana loh teman-teman Ngupeng Saya enggak tahu ada berapa hektare disini Kebon Nangka di Dusun Sekar Kita jalan lagi Masya Allah Gede-gede loh teman-teman Ini luar biasa Gede Sake sampai enggak muat Sake sampai enggak muat Dan banyak sekali Masya Allah Sangat beruntung Beliaunya yang memiliki ini Ini pohonnya juga Enggak Enggak sehat Tapi buahnya banyak ya Masya Allah Oke teman-teman Demikian Bersama Mbak Dadi Di Watuagung Kurang lebih Kurang lebihnya Mohon maaf Aduh Ada di kebon Nangka Tapi gak nunggu Tidak bisa nginci pinongko Mbak Dadi Dari Watuagung Kurang lebihnya Mohon maaf Pendur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih